Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita mulai bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Magia dan Madaniyah Pengertian Magia dan Madaniyah Para ulama mengemukakan definisi Magia dan Madaniyah dalam empat perspektif Di antaranya yaitu Yang pertama, menurut masa turunnya Magia adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad Hijrah Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad Hijrah Yang kedua, menurut tempat turunnya Magia adalah ayat-ayat yang turun di Makkah Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah Yang ketiga, menurut objek turunnya Magia adalah ayat-ayat yang hitopnya ditujukan kepada penduduk Makkah Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang hitopnya ditujukan kepada penduduk Madinah Kriteria untuk mengetahuinya yaitu Ayat yang turun di Makkah umumnya dimulai dengan seruan lafad Ya ayyuhan nas Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya dimulai dengan seruan lafad Ya ayyuhalladina amanu Selanjutnya, karakteristik Magia dan Madaniyah Karakteristik surah dan ayat Magia diantaranya yaitu A. Setiap surah Al-Quran yang didalamnya terdapat lafad kala B. Setiap surah yang didalamnya ada bacaan sejidahnya C. Setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah D. Setiap surah yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu E. Setiap surah yang menceritakan tentang kisah nabi Adam dan iblis F. Di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik, orang yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan sebagainya G. Ayat dan surah-surahnya pendek dan ringkas, serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasanya H. Surah-surah yang berisi ajaran tentang ahidah Dan I. Yang terakhir, surah-surah yang berisi seruan untuk berpegang pada akhlak luhur dan berbuat baik Sedangkan, karakteristik surah dan ayat madaniyah diantaranya yaitu A. Berisi nida, ya ayuhal ladina amanu B. Terdapat hukum-hukum faro'id, hudud, hisos, dan jihad di dalamnya C. Umumnya memiliki surah yang panjang, setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab D. Berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik Kecuali dalam Quran surat Al-Angabut, An-Nisa, Al-Anfal, Al-Tawbah, Al-Ahzab, Al-Fad, Al-Hadid, Al-Munafikun, dan Al-Tahrim E. Berisi hukum mu'amalah Contohnya, dalam Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Ma'idah, dan lain-lain F. Berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan Contohnya, dalam Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, Al-Anfal, Al-Tawbah, Al-Hujurat, dan sebagainya G. Yang terakhir, berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani Contohnya, dalam Quran surat Ali Imran, Al-Fad, Al-Baqarah, Al-Hujurat, dan sebagainya Macam-macam surat Magiyah dan surat Madaniyah Para ulama telah sepakat bahwa jumlah surat-surat Madaniyah adalah 20 surat Dan yang menjadi perserisian adalah 12 surat Dan selain itu adalah termasuk surat-surat Magiyah Surat-surat Madaniyah yang telah disepakati oleh para ulama Yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Ma'idah, surat An-Nur, surat Al-Fad, surat Al-Mujadalah, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Tahrim, surat Ali Imran, dan masih banyak lagi Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat disini Surat-surat yang menjadi perserisian diantara para ulama Yaitu surat Al-Fatih, surat Al-Sof, surat Al-Ra'at, surat Al-Tagobun, surat Al-Rahman, surat Al-Mutafifin, surat Al-Khader, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalazalah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falah, dan surat An-Nas Sehingga, berdasarkan hal ini, sisa dari surat-surat Al-Quran lainnya terhitung sebagai surat-surat Magiyah, dan jumlahnya yaitu 82 surat Selanjutnya, Manfaat Mempelajari Magiyah dan Madaniyah Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat bantu bagi Mufasir untuk menafsirkan Al-Quran Yang kedua, dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan mengaplikasikannya sebagai metode berda'wah Dan yang ketiga, dapat mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran Itu tadi, materi tentang Magiyah dan Madaniyah Jangan lupa untuk selalu dipelajari ya Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh